Musik Musik Apa sih artinya Natal Yesus Kristus itu? Kita tentu tidak bisa lari daripada berita yang sangat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai iman Kristian di mana itu kita dapatkan keabsahannya jatuh untuk di dalam Alkitab Injil Matius menyatakan dalam pasal 1 bahwa kelahiran Yesus Kristus itu sebenarnya adalah oleh Matius dikatakan oleh kuat kuasa roh kudus bukan kehendak manusia bayangkan Yusuf yang adalah tunangan Maria pada waktu mengetahui Maria sudah hamil dia sebenarnya secara diam-diam mau menceraikan Maria itu tapi apa jadi? Malah Tuhan pada waktu malam dalam satu mimpi dia datang memberitahu kepada Yusuf bahwa Maria dia memang mengandung bukan karena seorang laki-laki tetapi dia mengandung karena kuat kuasa roh kudus dan oleh malam itu berpesan kepada Yusuf selain daripada jangan dia ragu mengambil Maria sebagai istrinya anak yang dikandungnya itu harus dinamakan Yesus artinya dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa dengan demikian hakikat dari Natal itu adalah maksud Allah untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak tahu kapan manusia jatuh dalam dosa itu pada waktu Adam dan Hawa mengadak atau melawan perintah Allah hakikat makan buah pengetahuan baik dan jahat itu sebenarnya kalau kita lihat yang sangat substansial adalah melawan perintah Allah jangan dimakan mereka makan apakah melalui si iblis itu dan memang melalui si iblis yang menggoda mereka tetapi kalau mereka melawan akan menggodaan iblis itu dan mengikuti terus perintah Allah jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat mereka mereka tidak berdosa nah dosa itu dosa itu harus dihukum karena Allah itu sangat mengasihi orang berdosa tetapi membenci dosa itu sendiri dan Yesus lah yang datang untuk menjadi penembus dosa itu dan itu yang kita yakini dengan demikian Natal Yesus tidak lain pengejauhan tahan daripada kasih dan keadilan Kristus dia adil maka dosa harus dihukum dan dihukum tidak tanggung-tanggung dihukum ke dia sampai mati di atas kayu salib karena dia juru selamat dan dia adalah Allah sendiri yang wajar untuk mati bagi seluruh umat manusia tapi sekaligus juga dengan jalan itu dia sangat mengasihi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa sekali lagi tangan Yesus Kristus itu adalah wujud nyata daripada kasih Allah dan keadilan Yesus Allah kita itu begitu kan Tuhan berkati